Intro aku ingin tahu itu sebenarnya nama Zhang Ziyi itu sebenarnya karena Mbak suka sama aktrisnya atau ada apa dengan nama Zhang Ziyi itu Mbak? oh, kalau aktrisnya itu kan namanya Zhang, bukan Ziyang oh, oke kalau Ziyang itu ada artinya tersendiri sih jadi kan setiap karakter huruf-huruf Cina itu kan ada nama-nama tersendiri oke jadi kalau nama aku itu yang Zhang Ziyi itu orang yang banyak kebahagiaannya gitu oke katanya sih, kata Feng Shui Feng Shui itu tapi Mbak, kok aku pernah baca tuh di FB itu kok ada website dokter apa gitu emang dulunya dokter atau apa? enggak, jadi aku itu nulis beberapa dokter yang emang recommended buat teman-teman kan disini kan banyak kan orang-orang yang apa namanya membutuhkan info-info dokter gitu disana kan rada-rada murah jadi aku nyari takunya disitu yang udah pernah banyak orang nasi gitu loh jadi disebari di web itu Mama enggak apa-apa itu? enggak apa-apa itu orangnya kayak bicara sendiri gitu oh jadi penyakitnya itu kayak kalau bahasa sini tuh loyan jingoy jadi dia itu ngomong-ngomong sendiri enggak apa namanya oh iya? enggak bisa diem iya kalau di sini tuh bahasa cinanya tuh loyan jingoy jadi dia itu ngomong sendiri enggak tahu artinya pokoknya ngomong sendiri gitu kayak radio rusak gitu enggak apa-apa nih di rumah sana aja ini baru-baru selesai tadi sudah nyuci wajan udah nyuci baju makanya tadi oh iya iya baru-baru ingat oh iya tata Hong Kong Jakarta beda satu jam ya baru enggak saya kalau bangkok itu sama aja tata iya makanya oh iya iya kenapa gue jadi bego ya jadi Mbak Diana ini sehari-hari selain nge-youtube jadi babysitter aja atau ada kegiatan lain Mbak? ya gendel paketan sih sekarang oh paketan oh jadi kalau ada temen-temen titipnya ke Mbak Diana gitu atau gimana? iya gendel yang dari Indonesia ke sini gimana Mbak keadaan Hong Kong ngomong-ngomong nih? kan aku denger-dengar berita udah mulai masih udah lumayan enggak begitu banyak case-nya masalahnya masalahnya yang itu udah enggak ini enggak kayak di Indonesia kan di Indonesia sekarang udah ada ini ya udah lebih parah lagi ya daripada di sini sebenernya kalau ngomongin parah aku enggak tahu ya dibilang parahnya kayak apa ya cuman di sini sih kalau dibilang parah ya lumayan sih maksudnya kemarin tuh sampai aku pribadi kalau sama temen-temen tuh punya bercandaan gitu bercandaannya adalah ini mah sebenernya lockdown gitu loh cuman bahasanya dialusin aja pakai PSBB cuman yang jadi ambigu ya itu masalah kalau aku kan kerjanya di bidang entertainment ya Mbak ya yang jadinya abu-abu adalah artis-artisnya bisa masuk bisa boleh syuting segala macem tapi orang-orang yang di belakang layar kayak aku gini malah diliburin gitu loh kan jadi loh gimana gue dapet uangnya ya gitu loh itu apa kerjanya di TV aku mostly ya di TV kebanyakan itu kerjanya lumayan kebanyakan sebenernya gini kerjaan aku sih sebenernya konsultan audio cuman karena ya nyari ini ya bantu-bantu lah bantu-bantu ada beberapa artis aku sering bantu kayak gitu nyari tambahan keren 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 kalau disini tuh casenya udah udah lumayan gak ini sih gak sebanyak kemarin-kemarin disini cuma satu dua gitu tapi kasusnya impor dari luar gitu yang masuk ke dalam jadi gak terlalu ini tapi tuh kemarin aku sempat liat berita tuh udah enak loh udah bisa nongrong di bar di cafe udah gak pake maskeran iya udah udah lama itu sebenernya cuman kan kita dibatesin kalau bulan yang kemarin itu satu grup itu cuma boleh 4 orang sekarang udah di 8 orang oh gitu soalnya disini aturannya kentang kalau misalkan kumpul lebih dari 4 orang itu kan kena dinda jadi orang-orang sini tuh males lah kena dinda ya 1.500, 2.000 kalau perangin 4 jutaan, 5 jutaan waduh itu kayaknya lebih baik beli beras deh kayaknya iya tapi disini ada kok yang apa uang dari pemerintah gitu mau orangnya kaya atau gak kaya majikanku yang ini tuh dia juga dapet karena ada nenekku ada anaknya yang masih kuliah tapi yang pokoknya yang daftar kalau gak daftar ya ini gak dapet hihihi mak ngomong-ngomong mulai nge-youtube udah dari kapan si mak? pengen tau aku agak nge-youtube kaya orang-orang yang ы setiap hari nge-youtube gitu sih udah lama itu punya akunnya cuma aku males buat upload-upload video tapi kan kaya itu menghasilkan aku lihat-liak gimana? Kayaknya lebih menghasilkan dari Youtube Enggak, kalau nge-vlog iya Kalau nge-vlog iya Kalau iya nge-vlog iya nulis Aku sukanya nge-nulis daripada ngomong Makanya ajarin saya animasi Kemarin dibikin animasi loh, dia keren Mungkin nanti gue bisa masukin nih Mudah-mudahan kalau gue niat edit Gue bisa masukin cuplikannya Ya masih bersyukur lah Mbak Masih bisa nge-vlog aku pribadi Udah gak bisa nge-vlog Udah pikirannya cuman bertahan hidup aja sekarang Kalau ngomongin masalah Covid sekarang ya Jadi sekarang kalau minggu gak ini Kemarin aku liat yang pas upload makanan Belum sempat aku komentarin sih Aku udah liat semuanya sibuk banget ini di luar Aku suka yang makan-makan itu Oh makasih Ya itu juga bikinnya dadakan Habis apa ya yang bisa sembari nunggu memasakkan jadi kan Aku sembari masak gitu Udah deh bikin roti bakar kesukaan sendiri aja deh Habis Ya itu kadang-kadang Ya ini mungkin di luar sana Yang Youtube juga kan kadang-kadang suka Wah gue suka gak ada ide gak ini Sebenernya ide itu bisa dibikin apa aja Tergantung kita mau gaknya sih Itu kebetulan lagi isengnya Apa ya apa ya Soalnya ngerasa juga Udah gak upload sekian lama kan Kalau gak salah otomatis kan Trafik dan alu lintasnya pasti berubah dan gak serame dulu Iya kayak gitu Sama juga ngeblok juga kayak gitu Enggak Yang biasanya awal bulan itu biasanya Dapetnya banyak Kadang juga sedikit gitu Sama sih sebenernya Jadi Di sana udah mulai agak enak ya mbak ya Alhamdulillah iya Ada yang kemarin yang aku liat di supermarket Itu awal Februari itu kosong semuanya disini Waduh Awal cuma kalau sekarang udah enak kan lah Mending Gak kayak misalkan kayak di Indonesia Misalkan kosong kosong semuanya gitu Disini paling bertahan 2 mingguan langsung isi lagi Gak kayak Gak kayak di Indonesia kayak Kalau Indonesia mungkin Gak ada yang borong kali ya Oh itu hari-hari pertama Begitu diumumin PSPB Langsung tuh pada kesurupan semua Kalau di kampung sih kayaknya enggak sih Iya kalau di daerah belum Waktu itu di Jakarta kan Langsung pada orang nimbun pada ini Cuman sekarang Sekarang permasalahan kedua ini adalah Kan bentar lagi mau deket lebaran nih Bahan pokok semuanya naik semua nih Ini ada lebaran enggak sih nanti? Ada cuman kita gak tau ya sistemnya gimana Gak ngerti juga aku juga Soalnya disini tuh penerbangan juga Udah-udah jarang sih ke kampung Kalau disini sih baru dibuka bandara Baru dibuka Deket ya sama bandara Jakarta itu Yang apa Cengkareng? Enggak Halim Kalau aku lebih deket ke Halim Oh Aku kan di Jakarta Aku gak pernah ke Jakarta Loh? Aku ke Juandanya Cuma sekali Oh Mbak Diana asal Surabaya ya? Oh iya Jawa Timur Oh Baru tau aku Baru tau Ya makanya untungnya kita bisa ngobrol begini kan Jadi Bisa-bisa tau Lebih deket lagi sama Mbak Diana Yang selama ini orang taunya dengan Ziangzi itu kan Udah lama sih ya Iya Enggak ngobrol-ngobrol Ceritain lagi dong Mbak Profesi Mbak Eh kan aku tau Mbak tuh juga ini Apa main yang boneka Pake suara perut itu ya? Kalau gak sih Beneran sih gak suara perut itu Cuma ketahan aja di tenggorokan Oh Belum bisa kalau suara perut Sulitnya di huruf M sama P gitu Apa B gitu Rada-rada sulit Yang rada-rada ganjil gitu Belum bisa Kayak yang Di TV-TV itu Rada Harus latihan lagi Itu ada channel khususnya gak Mbak? Buat yang itu atau Itu hanya selang-seling aja? Enggak Selang-seling aja Cuma iseng-iseng aja sih Enggak ada yang khusus yang Males lah kebikin video itu sebenernya Loh kenapa kan Udah menghasilkan Kan dari Youtube udah bisa Dapet apa? Tripod kan setahu aku sih Habis beli mau Enggak Yang dari blog udah Yang dari Youtube Aku belum kemonotize Masa sih? Yang Youtubenya belum Masa? Jam tayangnya turun terus kenapa ya? Oh iya Kalau lagi masa Corona begini Jam-jam tayang emang Sering Soalnya kan Kalau pernah baca di Youtube itu Ada pemberitahuan kan bahwa Karena Covid ini Kalau gak salah Sekitar 70 atau 80% itu Pegawainya kan diliburin kan Jadi sistemnya mereka sekarang otomatis Pakai robot Gitu Jadi kalau misalkan Ngeliat hasil yang di Kreator studio sama Youtube studio pasti ada perbedaan tuh Nah cuman yang harus dilihat sih yang di kreator studio nya Bukan di Youtube studio nya Kan kalau di Youtube studio kan di HP kan Nah Nah Itu sih yang Yang kalau Apa namanya jam tayangnya aja yang turun terus gitu Sebenernya sih Kalau buat ngakalin jam tayang sih Ada caranya sih Ya sering-sering posting di Mungkin kan kalau Mbak kan punya blog Bisa-bisa taruh di blognya Ditaruh di komunitasnya Mbak Diana juga Gitu loh Malah saja sih Nambah di Facebook Iya gak apa-apa Aku juga Aku pribadi 70% traffic aku tuh dari Facebook Asalnya 70% 30% nya dari Google Orang mungkin nyari yang masakan kali ya Karena Saat ini banyak orang yang jadi safe semua kan Iya-iya kayaknya Iya Untuk Lagi-lagi ini Ini kalau kalian-kalian nih yang nonton ya Kalau kalian pingin bikin Youtube Kalian bingung tema apa Bikin yang masalah masakan kue Banyak yang nyari kue Soalnya saat ini Apalagi udah mau dekat lebaran kan Iya Kue Apa sekarang kita yang banyak yang di iniin Dilirik Kue Tapi sekarang kayak Sekarang Sekarang kalau kue sih Orang masih kayak Kastanyol masih Odor-odoran kayak gitu masih Terus Semprit masih Sandar Itu Ya standar sih Cuman kalau Makanan nah ini yang Yang lagi Lagi seru nih Makanan sekarang banyak frozen Iya-iya Kayak mie disini dari Indonesia Kesini kan banyak gitu Yang mie apa itu Mungkin kalau Mbak Diana mau nyobain Makanan saya Saya coba kirim ke Hongkong Soalnya ini tadi abis Abis ngirim ke Singapura tadi Bisa Maksudnya masih bisa Ini bertahan lama Kan aku Aku vakum Terus aku frost Oh But the way Di rumah ada piano juga itu Dari tadi aku ngeliatin Oh ini Iya keyboard Keyboard Kan kebetulan kalau Kalau dulu sebelum Corona ini segala macem Masih sering bikin jingle Segala macem Ya Di Ada sih Ada Ada satu Satu channel youtube Yang aku pribadi Lagi maintain Aku yang ngurus Ada Itu lagunya bikin sendiri Semuanya Ada itu Di Coba kalau mau cari sih Namanya Pengalaman misteri Nama channelnya Jadi Keren banget deh Bisok aja gitu Aku masih miruin pake Itunya Skripnya yang Not-not lagu gitu Oh Not balok Not angka Kalau not balok Gak usah banyak Iya Not angka lebih gampang sih Dibandingin not balok Aku juga Kagak bisa Tenang aja Kalau di Jakarta Timur Kasus coronanya gimana Banyakan Atau Kalau Yang lucu sih Sebenernya Di arah Di diara aku Di daerah aku Ada zona merah Tapi Zona merah Tapi kok Banyak Banyak pedagang Banyak orang Jadi aku bingung Ini mau PSBB Tapi kok Jam-jam mau buka puasa Pada jualan pinggir jalan Padahal daerah Ada Deket aku tuh Ada satu daerah Aku gak bakal sebut deh Karena kagak enak juga Kalau aku sebut Ada satu daerah Itu tuh Termasuk zona Zona merah Itu setiap Mau buka puasa Pasti ada orang jualan takjil Ada macem-macem Dan Nyari duit Nyari duit Corona ya Corona Nyari duit Ya nyari duit Dan yang lebih ajaib lagi Orang masih taraweh Kan lagumi Wah disitu masih taraweh Lah aku makanya Lah katanya PSBB Tapi kok banyak orang taraweh ya Oh disitu masih Katanya dilarang itu taraweh Gitu katku dilarang sih Makanya kalau ngomongin daerah aku Tuh agak-agak unik mbak Pokoknya Saya enak-agak unik Sesuka-suka lo deh Pokoknya Lucu juga ya Iya gitu lah Ada sih yang Kalau ngomongin kayak Protokol-protokol gitu Banyak yang lucu-lucu gitu Ada yang Oh Di daerah Cibubur Di daerah rumah temen aku tuh Kalau misalkan keluar Cuman boleh dua kali mbak Sehari Kalau di tempatku sih Ada sih zona merah Deket banget sama Rumahnya Rumahku juga Cuma Ya itu Masih tetep aja sih Kayak seperti Hari-hari biasa gitu Gak ada yang Gak ada yang spesial Mau lebaran Mau apa juga Hari-harinya biasa aja Iya Beda sama di Hongkong sini Kalau di Hongkong sini Kalau udah peraturan pemerintah Juga harus diturutin Gak keluar Ya gak keluar Libur di rumah Ya liur di rumah Kecuali yang dagang-dagang Gitu juga Mbak Tidak Gak kangen Indonesia apa mbak? Udah Berapa lama ya? 2016 Terakhir aku pulang Sampai sekarang Udah rasanya biasa aja sih Udah bisa video call Kayak gini Terus Makanan disini juga ada Gak ada yang dikangen nih Aku tuh Hongkong itu seringnya Di daerah Apa ya? Kowloon Sama Victoria Eh Victoria Street ya Kalau gak salah tuh Victoria Park Park Victoria Secret itu Istrinya David Beckham Street bukan secret Street Kok jadi secret Itu Itu Daleman Kapan-kapan ke Hongkong lah Aku malah kemarin itu Bulan apa ya? Sebelum PSBB ini Aku sempet ke Hongkong Cuma sebentar doang Tapi Karena kan Aku tuh sebenernya kemarin Bulan apa ya? Aku lupa Bulan Maret Kalau gak salah Bulan Maret itu kan aku Februari Maret itu Sempet di Thailand kemarin Nah terus ada Ada kerjaan di Hongkong Cuma PP Gitu loh Jadi Kayak Ini yang dari luar Gak bisa masuk sih Yang bulan-bulan kemarin Dua bulan kemarin itu Yang dari luar Iya itu Iya kalau gak salah sih Maret Itu Maret Maret aja udah Udah ada berita-berita Kayak gosip-gosip gitu sih Yang aku denger Iya Jaring disini bisa masuk Kecuali yang ada KTP Hongkongnya Kalau yang Dari non luar Hongkong Yang gak punya KTP Yaudah Balik aja Gak boleh transit Ngesake ya Mbak Itu kasihan tuh Ngobrol gak ada temennya tuh Itu ngomong sendiri Ngeliat TV itu Mbak terima Jadi tur guide gak Mbak Kalau ada orang Indonesia Kesana Mbak Siap Eh tapi ini Jarang-jarang sih aku Aku kemarin kan guide Satu orang Yang dari Indonesia Yang dari coach Apa itu namanya Ya whatsapp aku Katanya Butuh tur guide Gitu kan Cuma kan Biasa Aku jaga nenek Kalau Pas aku Ketemu minggu Aku antarin ke ini Pas minggunya gitu Oh jadi Liburnya free nya itu Weekend ya Oh enggak Aku sebenernya itu free Cuma Misalkan pagi itu Harus pagi banget Habis subuh gitu Sampai jam 12 Aku free Oke Terus Kalau malem gini Kan aku Itu kan nenekku kan bangun Jadinya Jagain dia Kalau Keluar Ya sama dia Ya jadi Kalau kalian-kalian yang nonton ini Kalau butuh tutor guide Ya coba Dikati aja ke FB nya dulu Dikasih FB nya Gak apa-apa kan mbak Gak apa-apa Tuh sekalian Ini Pokoknya kalau channel gue bebas Mau promosi Mau apa Bebas Ya sudah lah Pokoknya Nanti-nanti kalau di Indonesia Jadi tur guide Oh pasti Kalau itu sih Pasti 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 Kalau disitu Pasarnya juga masih rame Pasar Pasar tradisional Pasar lokal Pasar lokal-lokalnya juga Ini ya Pasar tradisional disini Masih rame Pasar soalannya rame Yang sepi Mal Gak ada yang belanja Malnya soalnya Banyak yang di PHK ya Banyak Banyak yang di PHK juga Ya itu Salah satunya yang masalah Magdi kemarin Itu jadi Bercandaan juga tuh Magdi Apa udah Udah mau deket-deket Lebaran begini Bayangin aja Berapa ratus orang Yang bakal dikandangin kan Kasian banget ya Ya itu Makanya Pada bilang Wah nih jangan-jangan Konspirasi Alah gue gak ngerti deh Selalu deh Gak ada yang beli Kalau pasar Pasar itu bukanya Berapa kalau Indonesia Malam ya Kayaknya Kalau ngomongin Kita ngomongin Bahan pokok Misalkan Kalau buka sih Sebenernya Kalau ngomongin Kayak ikan Sayuran itu Biasanya kalau pagi itu dateng Setengah 4 subuh Udah pada dateng Gitu Kalau disini beda ya Disini jam 7 Jam 8 sih Kalau disini Makin pagi Makin dapet barang seger Makin siang Makin wasalam Tapi mahal ya pastinya ya Masih tetap Masih Standar Sekarang sih Situasi begini Beda Beda 1000-3000 lah Perbedaannya ya Jangko ya Masih bisa Masih Cuman Ya beberapa Kayak Kayak misalkan Kalau kita ngomongin Daging gitu Kalau misalkan Sebagai pedagang gitu Kalau aku pribadi sih Lebih langsung dateng Ke supplier Dibandingin Ke pasar Oh Enak berarti ya Gak usah Ini Gak usah Belanja-belanja yang Kayak subuh-subuh gitu Enggak Karena kan kalau misalkan Dagangan aku pribadi kan Itu kan ada permintaan khusus tuh Potongannya harus kayak apa Besarannya berapa Dagingnya harus apa Jadi lebih enak ke supplier Oh Gitu Kamu sih gak bisa masak Jadinya gak paham Ya gak ini sih Demi Demi menjaga kualitas Pembeli aja Aku begitu Soalnya kalau Kalau di pasar tuh Daripada kena komplain banyak Iya kadang-kadang Soalnya kalau di Ya di pasar Bukan ini Gak ngomongin pasar jelek Enggak Cuman Kadang-kadang Kita kan tidak tahu Dia nyimpennya bagaimana Terus Higienit Ya masalah Hijinit aja Gis sih sebenarnya Kebersihannya aja sih Itu aja sih Bener Aku dulu juga degang kok Di pasar Sama nenekku Yang waktu di Indo Waktu kecil Masih kecil-kecil gitu Oh Jam 12 malam itu kan Aku berangkat Ntar pulangnya pagi Jadi pernah susah juga Susah tuh harus mbak Sekarang berapa enaknya Sekarang juga susah mbak Kalau gak susah Kita gak belajar Memaju mbak Kayaknya deh Nggak tapi Kalau aku Kemarin pada bilang Masa sih Orang kayak lo Susah Chris Lah beneran Mau ngomongin Youtube Youtube sih Amdulillah Masih bisa buat bayar Tagihan listrik lah Cuman tagihan lain kan Ya juga sih Ya maksudnya Kita juga Sadar gitu Kita di Youtube Sebesar apa sih Gitu loh Salam-salam penutupan Penutupan Mau tutup Mau tutup Boleh-boleh Ya pokoknya Buat mbak Diana Sukses-sukses selalu Sehat-sehat terus Terima kasih Waktunya Terima kasih Buat channel-channel nih Yang mau subscribe Channelnya Kak Aris Boleh Boleh ntar di X4 Chris ntar Ditulis itu Terus kalau Mau ke Mbak Diana Juga ke Ziyang Apa Gue kadang-kadang suka Ziyang Ziyi Kalau saya Pokoknya nanti Gue tulis bawah lah Biar kagak Gak apa-apa Salah sebut Gak apa-apa Yang penting tulisan gak salah Oke Terima kasih Terima kasih Ya bye-bye Sehat semua Terima kasih ya mbak Bye-bye Udah nih Udah nih Udah beneran Kayaknya Sampai jumpa